Kenapa pilih? Masih tetap bertahan di Kosmo? Ya, Kosmo udah dewa anggap kayak keluarga kedua setelah di rumah sih. Itu dari situlah dewa jadi kayak lebih semangat lagi, lebih dewa taruh impian dewa, tujuan dewa setinggi-tingginya, biar almarhum seneng. Halo teman JNE, ketemu lagi sama gue Rico Ceper. Dan kali ini sebelum kita mulai, waduh di JNE Anto Story. JNE punya cerita, aduh ini kalo ngomongin yang satu ini edisi kali ini, gue mau gaya dulu. Ini adalah melon, bola lah. Gue seneng banget kalo bola, karena memang ada kesamaan. Gue coba mau juggling, aduh, aduh. Susah lah udah, ini emang bukan bidang gue kalo juggling-juggling gitu ya. Gaya-gaya pengen Messi, gini aja nih. Nah, mendingan saya jugglingnya ini. Tuh, juggling juga kan, asik. Udah, nanti Ceper yang gak jadi presenter, badut lagi. Udah, saya mau duduk aja. Bolanya saya simpan dulu. Enak banget ini dia. Wah, tempatnya cakep, baru wangi. Waduh, halo teman JNE. Wah, kenceng nih kayaknya ya. Kalo ngomongin yang satu ini, ini pasti bikin gue happy banget. Selalu bikin gue happy. Kenapa? Darah daging gue nih, DNA banget ya. Futsal, waduh. Pamor Liga Futsal Profesional semakin meningkat. Belakangan pencinta futsal ya. Ya, dan masuk di tahun 2023 banyak jajaran nama pemain yang sangat-sangat luar biasa. Mudah, ganteng, prestasi, semuanya komplit. Ya, jadi cukup menarik. Sebelum kita masuk, gue punya informasi buat anda semuanya ya. Buat teman JNE bisa langsung daftar di JLC. JNE Loyalty Card. Dimana jika teman JNE bisa mendaftar menjadi member JLC. Ini kalian akan langsung dapat bonus 10 poin. Senilai 250 ribu rupiah. Info detailnya, anda bisa cek ya. Di jlc.jne.co.id. Nanti juga di akhir program, akan ada giveaway 5 jersey Cosmo JNE FC. Jadi bajunya, keren. Gue juga nungguin ya. Kalau buat teman-teman JNE yang mau beli jersey terbarunya. Keren banget ya, asli ya. Dari Cosmo JNE. Bisa langsung mengunjungi ya, toko JNE. Yang jelas gini, info lebih detailnya bisa lihat di bawah ini. Ya. Saya akan mengundang ya, seseorang. Kita kenal lebih lengkap, lebih lanjut. Siapa dia? Dewa Rizky. Itu dia. Apa kabar, bro? Wah, teman JNE nya ganteng, tinggi, kumisan. Waduh, ya. Dewa Rizky ini merupakan pemain termuda di AFF Futsal 2022. Ya. Asal klubnya adalah? Cosmo JNE. Cosmo JNE. Tepuk tangan dong, yang ada di sini dong. Posisinya apa? Posisi kalau di Cosmo, anchor. Anchor? Anchor itu pemain belakang? Ya, di depan keeper lah. Di depan keeper? Kalau di belakang keeper, anak gawang, sambal. Jadi memang di depan keeper, kalau di bola besar itu apa ya? Back-back. Back-back lah. Stopper lah, bisa dibilang lah. Oh gitu. Gimana lo akhirnya bisa jadi pemain futsal? Istilahnya gini, awal karir sebagai atlet futsal itu gimana? Awal-awal sekolah futsal itu dari SD. SD. Karena SD Dewa itu terkenal lah sama futsalnya. SD apa sih namanya? SD Jati Mulia 11. Jati Mulia 11? Bekasi itu? Bekasi. Di SD 11? 11 Jati Mulia. Oke, kemudian? Kemudian dari situ lah kayak jalanin futsal itu kayak bikin seneng aja di dalam hati dewa tuh. Otodidak waktu itu ya? Main sama temen kelas, temen-temen di kampung sana. Temen-temen di kampung situ lah. Ikut klub? Setelah itu? SMP? SMP ikut klub. Klub pertamanya apa? Redwine ada namanya. Redwine? Oke. Nah disitu terus ikut klub situ, mulai disitu ikut AVI, asosiasi akademi futsal. Terus lanjut lah kayak SMP, SMP, SMA, nah ikut Porda, ikut. Porda bela? Kota Bekasi. Kota Bekasi. Karena Dewan lahir dan tinggal di Kota Bekasi. Bekasi. Lolos. Lolos. Itu ada turnamen lagi FFI U20, itu yang diadain sama federasi, agenda resmi federasi. Itu buat seleksi timnas U20. Nah dari situlah, dari timnas itu baru Dewa digabungin satu timnas ke klub profesional. Siapa yang ngenalin Dewa pertama kali futsal? Mungkin dari keluarga. Mungkin belu olahraga, papa atau? Dari orang tua sih. Orang tua kan juga dulu suka main futsal, main ya tapi main yang biasa aja gitu. Papa udah ga ada ya, almarhum ya? Papa udah almarhum. Papa suka main bola juga? Suka main bola juga dia. Lapangan besar istilahnya yang sebelah-sebelah itu atau futsal? Kalau... Almarhum? Kalau papa tuh almarhum dia suka main sepak bola. Suka main bola sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Kenapa Dewa agak belok ke futsal? Apa sih bedanya atau keasikanan futsal dibandingin bola yang lapangan besar? Kalau mungkin ya lebih ini aja ya. Lebih seru aja karena ga terlalu banyak orang juga kan. Kalau sebelah-sebelah kayak, ali gimana ya? Emang udah kayak pas Dewa jalanin futsal tuh kayak udah hati Dewa seneng aja. Ketemu gitu. Ketemu passion-nya gitu. Passion-nya Dewa gitu. Di futsal itu. Di futsal itu. Nah, Dewa ini ya teman JNE. Termasuk pemain yang sangat loyal banget ya. Sama Cosmo JNE FC. Lo tuh loyal banget terkenal. Bujukan sana sini gue yakin ada lah. Masih muda 21 tahun ya. Tampilan oke ya segala macem gitu segala macem. Kenapa pilih? Masih tetep bertahan di Cosmo. Ya Cosmo udah dewa anggap kayak keluarga kedua setelah di rumah sih. Ada apa-apa? Manajemennya? Ya dari semua manajemennya, pelatihnya, temen-temennya juga udah... Ya dewa anggap jadi keluarga dewa sih. Pertandingan futsal apa yang lo rasain paling berkesan? Buat seorang Dewa Rizky. Dari level mungkin nasional ataupun internasional? Kalau mungkin pas ini... Final PLAFF. Bisa diceritain tuh? Ya kita lawan Thailand kan. Udah menang 2-0. Terus tinggal 1 menit lagi. Jadi draw gitu sih. Gue nonton tuh. Akhirnya kan kalah nggak jadi dapat emas kan? Iya. Karena dengan mudahnya ya teman JNE, Indonesia ketemu Thailand. Termasuk kekuatan bola juga sebenernya di ASEAN ini. 2-0 dengan mudah. Wah juara nih Indonesia asik. Iya. Tiba-tiba 2-1. Terus 10 detik lagi ya Pak? Iya. Terakhir. Terakhir itu 2-2 kecolongan. Akhirnya draw. Iya itu jadi terkesan banget. Kalau bisa diulang pengen diulang lagi. Lahan Thailand lagi di final. Perasaannya gimana? Akhirnya dapat ya medali mungkin ada yang perak. Gimana perasaannya? Sedih atau tetap bangga? Ya pertama pasti ya kita bersyukur. Bangga lah pasti sama diri. Sendir sama teman-teman. Apalagi udah. Ya udah berjuang semaksimal mungkin lah. Mau karena kan ya semua udah di atur sama Allah lah. Kalau rejeki atau gimana. Rejeki jual atau nggak. Ya udah kita terima. Dan ini adalah medali yang di. Sea Game. Sea Game yang ini. Ini perak ya. Perak. Yang itu. Perak apa? Ini juga Sea Game juga. Enggak ini AFF. AFF. Yang AFF final itu. Ini medali tertinggi yang Dewa punya. Iya. Apa aja yang selain itu punya? Maksudnya waktu PON pernah. PON. PON bela Provinsi? Jawa Barat. Jawa Barat Bekasi ya. Oke. Mas apa? Perak. Perak juga. Terus Komnas. Mas. 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 Mas juga. Mas. Tapi yang tertinggi ya inilah ya. Inilah karena kan ini bawa nama Indonesia. Sea Game. Nah. Target selanjutnya. Target selanjutnya ya pasti lebih dari ini. Mas lah. Itu dia ya. Nah. Dukungan daerah Almarhum apa apa? Yang paling dewa ingat? Yang paling dewa ingat sih. Sampai sekarang ya mungkin. Dulu tuh pernah. Sebelum Dewa Timnas tuh kan. Jadi pernah ada kayak. Ajang AFC Club di Indonesia. Iya. Nah dewa jadi perwakilan. Buat ngasih pialanya disitu. Di kota? Yogyakarta. Yogyakarta. Oke. Karena kan dewa alhamdulillah best player FFI. Nah dewa jadi perwakilan buat ngasih piala itu. Di Suroma. Di Yogyakarta itu. Di Suropederasi. Awalnya dewa nolak tuh. Karena kan ada. Mau ada Turnamen Pokhari juga. Ada event lain. Ada event lain. Di kota? Di kota Bogor. Bogor. SMA. SMA. Dewa lebih tertarik. Kota SMA kesana. Kesana. Tapi papa nyuruh kesana. Papa nyuruh ke Jogja. Karena dewa bilang ke dia kan. Kira-kira dewa pilih yang mana ya. Terus alhamdulillah papa dewa bilang. Udah berangkat aja ke Jogja. Siapa tau tuh jadi jembatan kamu. Buat berkaren di futsal. Walaupun datang cuma ngasih hadiah. Iya. Ya karena dia berfikirannya. Ya karena itu udah AFC mungkin. Jadi kan kalau AFC klub mungkin jadi jangkauan relasinya tuh. Oh. Banyak ketemu petinggi federasi. Pengusaha, pemain, pelatih. Iya. Sponsorship. Mungkin begitu kali ya. Gatau sih. Karena dia mungkin bisa jadi kesitu. Kesana. Akhir dewa pilih. Sarannya papa. Sarannya papa ke Jogja. Ke Jogja. Kemudian? Karena kan di Jogja tuh gak langsung ngasih piala. Jadi seminggu dulu nonton pertandingan dulu. Iya. Tandingan AFC antar klub gitu kan. Iya. Karena di Jogja seminggu. Nah baru tiga hari ya tau. Tiga hari. Nah papa dewa udah meninggal. Papa meninggal baru tiga hari nyampe di Jogja? Iya. Sakit. Jantung? Jantung. Terus ya udah langsung. Nangis tuh disitu terus. Minta tiket pulang. Minta tiket pulang. Hari keempatnya pulang? Hari itu juga pulang. Alhamdulillahnya kayak emang dikasih jalanan sama Allah. Buat ketemu sebelum dia ini kan. Dimakamkan? Iya. Terus dia pulang lah. Ke rumah. Terus alhamdulillah sempet ketemu. Sampet ya ngeliat dia terakhir lah. Nah yudah tuh dari situlah. Dewa jadi kayak lebih semangat lagi. Lebih dewa apa? Dewa taruh impian dewa tujuan dewa setinggi-tingginya. Biar almah seneng. Karena dia tuh dulu pas sebelum berangkat itu dia juga bilang. Papa mau liat kamu main di TV. Mau nonton di televisi kan. Terus ya udah harus jadi dewa seneng aja gitu. Dia tuh kayak bener-bener apa ya. Tertantang gitu. Terus ya akhirnya. Dewa kok selek di Timnas masuk tuh di Timnas. Nah masuk TV kan. Nah yudah dewa seneng aja sih tuh. Jadi dewa kayak bangga aja sama dewa sendiri. Wah ini jadi gue yang berkaca-kaca ini. Karena harapan almarhum bokap. Pengen liat. Dewa di TV. Di TV. Dan untuk tampil di TV itu bukan kaleng-kaleng. Artinya lu mesti punya prestasi yang luar biasa di tingkat klub maupun Timnas. Dan lu buktikan itu. Sekarang bisa? Sekarang bisa masuk. Walaupun papa nggak bisa hadir saat itu. Saat ini. Di stadion tempat dewa itu. Karena sudah meninggal. Tapi ya doa-doa dia yang selalu dukung dewa sih. Ada yang mau lu sampaikan ke JNE? Yang selalu mendukung prestasi lu. Dan Cosmo secara tim juga apa gitu. Ya kalau buat JNE ya udah. Dua bisa bilang makasih banget udah support. Foodshall. Terus buat Cosmo juga kan jadi. Jadi apa ya. Kayak sekarang gabungan JNE jadi lebih rame aja. Kayak setiap tanding tuh ada supporternya sekarang. Oh ada ya? Rame ya? Jadi kayak bener-bener. Yang itu support banget. Cosmo. Oh ya iyalah. Launchingnya kita juga lihat tuh tau. Totalitas kan. Totalitas. Dan lo mesti bales dengan temen-temen. Juga yang sebaliknya juga dengan baik kan. Berikan yang semaksimal mungkin lah ya. Wah cocok lah. Cucok ya. Take and give ya. Kisah dewa sebagai atlet futsal. Bener-bener sungguh sangat menginspirasi semua orang. Anak-anak muda apalagi nih. Ya nggak sih? Nggak ada yang nggak bisa tuh. Kalau ada kemauan keras ya. Dan bisa menjadi contoh. Untuk anak-anak muda. Junior-junior. Apa ya? Penderus sepak bola di Indonesia. Ada kemauan. Tekad. Bisa kok. Gitu ya. Dan ya teman JNE. Dimana pun kalian berada. Yang pasti ya. Kalau anda mau jersey terbaru Cosmo JNE. Waduh. Saya juga mau pakai di belakang. Bisa langsung mengunjungi toko JNE. Yang jelas info detailnya bisa lihat di bawah ini. Ada ya. Tapi buat kalian yang ingin mendapatkan secara gratis. Silahkan. Bisa langsung ikutan giveaway-nya. Berada ya. Teng. Ada lima jersey Cosmo. Eh tunggu dulu ya. Tapi ada syaratnya. Nggak semudah itu Ferguson. Ya gitu ya. Gampang banget. Tapi syaratnya beneran kok. Kalian tinggal menjawab pertanyaan berikut ini. Nanti di bawah juga ada. Saya cuma membacakan lagi aja ya. Yang pertama. Apa posisi Dewa Rizki di Cosmo JNE FC? Oke itu satu. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Dua medali yang pernah diraih oleh Dewa Rizki. Dari kejuaraan apa aja? Jawab dulu ya. Isi jawaban kalian di komen Youtube. JNE Spasi ID. Dan bagi lima teman JNE yang beruntung akan mendapatkan masing-masing. Satu jersey dari Cosmo JNE FC. Yang terbaru pastinya ya. Jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya JNE di JNE Underscore ID. Dan jangan lupa juga dong untuk subscribe Youtube JNE ya. Di JNE Spasi ID. Sekali lagi terima kasih ya buat semuanya. Dewa Rizki. Terima kasih. Terima kasih sukses buat karir lo. Amin. Teman-teman disini semuanya ya. Semuanya pengen melihat 5-10 tahun lagi merah putih berkibar di Asian Game. Amin. Di SEA Game. Amin. Dan disitu ada Dewa Rizki disitu. Amin. Amin. Kita senang kita bangga disitu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di JNE Antostory. JNE Punya Cerita. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa lagi.